Halo semua, balik lagi di channel saya Nah, di video kali ini kita bakalan mau mengganti mangkok ganda nanti kita bakal ganti mangkok gandanya pake yang bolong-bolong ini ya teman-teman dan juga ini sudah kartelan gitu disini permukaan ini ya kasar gitu dan nanti kita juga mau ganti piece lightnya dari SRP dan kita mau ganti pair sentrynya pair kampas ganda ya teman-teman ini pair yang 3 itu pair kecil oke sekaligus kita nanti mau service CVT belakang ini teman-teman jadi ini mangkok standarnya bawaannya dan ini mangkok original yang sudah dibolongin ya sama sudah di kartel ini perbedaannya ini teman-teman jadi kalau yang bolong itu dia lebih ringan yang pastinya ya kalau yang ini kan dia standarnya lebih berat dan tujuan dibolongin ini biar gak gerdek gitu teman-teman karena pendekit pario kebanyakan dia gerdek ditarikan awal itu jadi disini saya mau ganti pake mangkok yang sudah custom ini teman-teman dan perbedaannya dia ini cukup enteng ya dibanding ini sayangnya kita gak ada timbangan biar bisa lebih jelasnya oke jadi kita mau bongkar ini dulu teman-teman karena ini mau kita bersihin oke jadi kita mau buka ini dulu baru kita bersihin tambahin grease dalemnya nih karena ini udah lama banget gak kita service-service nah disini saya udah pake per CVT yang 1500 dari KTS ini kalau ini lebih pendek sengaja saya pilih pendek gitu biar jarak mainnya jarak baliknya itu cepet kita mau buka sekarang gini ya teman-teman oke jadi ini permukaannya cukup mudah ya wah dan ini ini udah lama banget gak kita ganti grease-nya bentar banget nih nah ya jadi ini cara ngebersihin versi saya tentu jadi bukan versi bengkel yang pro ya ini bersihin lala rumahan kita coba bersihin sendiri akan jadi terlebih emang biaya oke cuy jadi ini udah bersih nah sekarang siap kita pasangin ya kita pasang lagi dan tinggal kita kasih grease pokoknya kasih banyak aja cuy jangan ragu-ragu nih ya 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 pokoknya jauh banget nih lalu tambahin juga di dalamnya biar nggak ada namanya house grease ya kan kering teman-teman oke cuy jadi selanjutnya kita mau bongkar kampas bandanya kalian kita bersihin ya kan kita lagi bongkar bagian CVT ya 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 j Oke jadi disini saya mau mengamplas permukaan ini Agar Lebih enteng ya Pokoknya kita maksimalin bagian seperti belakang dulu Oke Jadi Ininya kita kasih grease tipis aja Oke Nah jadi Tujuan dihampas tadi terus kasih grease Biar ini mainnya lebih halus tunggu Oke Nah oke jadi Disini Kita mau ganti Pair kempas gandanya ini Pake kunyanya Bit ya Ini bitcarbo temen temen Ini yang standarnya kita Taruh Kita simpan aja Kita mau pasang Perkampas ganda punya bitcarbo Lihat Karakter Per sentry ini Punya bitcarbo ini lebih Gampang dipasang Jadi Dia Lebih empuk gitu Oke kita coba Semoga aja dia enak ya Oke jadi kita lanjut Anggur stifin Sali depannya Mars Salioop Saliøs Saliu Sali 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 dalamnya kita kasih grease sedikitin dan tipis-tipis aja biar enggak keluar-keluar nantinya disini saya memakai roller 10gram rata ya temen-temen dan yang piece light ini kita pakai dari SRP temen-temen nah jadi ini temen-temen mangkok ganda yang udah dilubangin dan di kartel untuk kartelnya sendiri dia nggak terlalu dalam ya temen-temen karena saya sengaja request yang ini temen-temen buat harian biar nggak cepet kemakan kampas original ya kalau pakai yang dalam itu biasanya sih disarankan buat ini sih race gitu atau balapan oke jadi disini saya pakai yang 0,5 mili apa kalau nggak salah ya kedalaman kartelnya oke kita pasang aja kita pasang aja ya Terima kasih telah menonton Nah oke teman-teman jadi proses servicenya udah kelar ya Nah nanti rencana kita mau lakukan tes di jalan Nanti kita mau buatin videonya Oh ya tadi ada sedikit suara diciptan di bagian ini ya teman-teman Emang kayak gitu sih katanya kalau kita pakai mangkuk ganda yang kartel Dia ada efek suara diciptan atau ngiyungnya gitu Oke kita nanti bakal tes ride di jalan Stay tune terus videonya teman-teman Nah oke jadi Di video ini kita mau ngebahin ya Tes ride on the road Gimana sih setelah kita service Sliding safe atau puli sekundari yang di belakang Sama depan belakang sih jatohnya semua Oh ya ada perbedaan yang sangat jelas ya Karena dari dulu Saya selalu pakai Per sentry itu yang 1500 teman-teman Atau kalau enggak pakai yang standar bawaannya Nah jadi dibanding penggunaan Per sentry punya bid karbu ini Dia tarikannya Di gas Bukaan gas dikit aja udah jalan gitu Jadi agak sedikit terkejut asik Terkejut Tumpen aja gitu merasain Tarikan motor saya ini Jadi berubah Bukaan gas dikit ya jalan langsung gitu teman-teman Jadi yang saya rasain disini Dia untuk tarikan awal itu enggak gerung teman-teman Apalagi buat atasan itu malah Terkesan apa ya Bisa dibilang Agak ini Jadi kita naikin motor ini Kayak Enggak ada geteran gitu teman-teman Jadi enak aja gitu Mungkin pengaruh dari Per sentry yang Di karbu itu teman-teman Biasanya kalau pakai per sentry yang 1500 itu Dia agak geter motornya Tapi nyaman jadinya Buat harian kayak gini mah Nyaman Kayak enteng banget motor gitu Kayak enggak ada beban Padahal ini pakai roller yang 10 gram loh Tapi gila dia enggak gerung asli Oke guys jadi pada kesimpulannya Menurut saya setelah penggantian roller 10 gram Dan Per sentry kepunyaan di karbu Dan custom mangkok ganda Yang di kartel dan dibolongin itu Menurut saya itu worth it teman-teman Wajib dicoba buat yang pusing dengan Set up kirian motornya Saya dicoba di rumah ya Ini menurut saya udah bener-bener Recommended lah pokoknya Udah harian enak Terus tarikan awal dapet Enggak begitu gering juga Lalu untuk speed tinggi Motor kelihatan anteng teman-teman Biar enggak ada geteran gitu Kayak pakai per sentry yang 1005 gitu Jadi ini bisa dicoba ya Buat teman-teman di rumah Oke mungkin cukup segini dulu Video tentang penggantian Atau service kirian Full kirian motor Vario 150 ini teman-teman Dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng Biar enggak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini teman-teman Oke See you on the next video Bye guys